Baturul haq menolak kebenaran, ya mohon maaf, ya mohon maaf, kau kalau bicara ilmu, ilmu tak ada apa-apanya dibanding Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pakai sendal, eneng ngok anak kecil pakai sendal, sendalnya tinggi. Dah, terus Imam Abu Hanifah negur, for your information, FYE, kalau bahasa anak zaman sekarang itu. Untuk informasi saja teman-teman, Imam Abu Hanifah ini julukannya Imam Al-A'zom, Imam besar, karena dia gurunya guru di atas. Ada Imam Abu Hanifah nomor satu, Imam Malik nomor dua, Imam Syafi'i nomor tiga, Imam Ahmad bin Hambal nomor empat. Dah, ini, yang lain banyak Imam Malik, tapi yang dijadikan referensi utama empat ini. Nomor satu siapa Imam? Abu Hanifah, Imam Hanafi. Dia negur anak kecil, mungkin sebesar-besar Syafiq atau Syauki gitu lah. Hai, anak kecil, sendalmu terlalu tinggi, kalau kau nanti salah melangkah bisa terpleset. Masya Allah, terima kasih Tuhan, kata anak kecil itu. Terus ditanya, Anda siapa Tuhan? kata anak kecil itu. Bayangkan sekelas kayak Syauki, Syafiq itu nanya, orang tua lah kayak saya gini. Siapa nama Anda? Oh, saya Nu'man. N-U-Hamzah, M-A-N, Nu'man. Oh, berarti Anda dong, Imam Al-A'zom. Anda Imam Abu Hanifah itu kan, kata anak kecil. Anak kecil tahu, padahal tak punya Instagram waktu itu. Anda Imam Abu Hanifah itu kan, Anda Imam Al-A'zom kan? Bukan aku yang memberikan nama, tapi orang-orang menyebutku begitu. Kata Imam Abu Hanifah. Salah enggak kata-katanya? Coba dengarkan. Rendah hati sekali kan? Beda kan sama orang-orang, oh iya dong saya. Saya ketemu yang gitu-gitu, rasa anak saya tunjal padahal. Tunjal is? Begitulah. Lalu anak kecil ini, sebesar Syauki ini, ngomong begini. Wahai Imam, tadi kau sudah menasehati saya. Bolehkah saya menyampaikan sesuatu kepadamu? Sendal yang saya pakai ini, bisa membuat kaki saya terluka. Tapi nama besarmu, kalau kau salah melangkah, bisa menggelincirkanmu ke neraka. Tersungkur Imam Abu Hanifah, nangis sesengguhan. Nasihat dari budak kecil. Dia imam besar, mau dengarkan nasihat. Nah kita ilmu seuprit. Tajwid belepotan, suruh baca Quran begegar. Tes kemarin dingin semua tangannya. Dengarkan nasihat, enggak mau. Sombong. Pantas masuk paret. Pantas hidup kau tak berubah. Pantas hidupmu enggak ada progres. Kau bengal. Bengal apa? Pekak-pekak ubi. Biar lah hari Jumat ini ngegas-ngegas. Salah seorang siapa suruh datang. Saya enggak ada bikin undangan di sini. Datang itu udah siap. Kalau kata orang Melayu itu ngantarkan nyawa gitu. Datang SMK offline itu ngantarkan nyawa. Kalau tak siap mending keluar. Betul. Enggak tahulah yang duduk terus tak pernah bosan-bosan ini. Antara dah tak benyawa atau. Banyak serap nyawa ya. Berapa kali orang datang sini langsung. Alamak. Kajian apa? Ini kayak gini nih kata dia. Pintu keluar mana ya kata dia. Saya bilang itu pintu keluar. Tapi tulisannya dorong. Ngantarkan apa? Ngantarkan nyawa. Ngantarkan ajal kalau bahasa Melayunya ya. Oh kau datang sini ngantarkan ajal kau nih. Minta sembelih. Jadi teman-teman abang kakak Imam Abu Hanifah tadi. Tersungkur. Menangis. Hanya dengan kalimat kecil anak kecil tadi bilang. Kalau saya kaki saya teplecok. Kata orang mulai teplecok. Apa teplecok itu? Keseleo. Hanya berdampak pada fisik saja. Tapi nama besarmu. Imam Abu Hanifah. Membuat engkau tergelincir. Dan bisa membuat engkau terperosok di api neraka. Tersungkur. Imam Abu Hanifah. Bersihnya ke hati ulama. Betul enggak? Kamu siapa? Imam. Solat. Antara bacaan Qur'annya. Dengan batuknya. Lebih banyak batuknya. Kita mu'negur kita yang kena marah. Terima kasih. Sampai jumpa. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.